ini dia teman pakan untuk bebek yang sedang molting ini saya menggunakan begatul dan kepala ikan asin apa atau ikan asin yang BS bukan BR yang daging ataupun konsentrat daging saya cuma menggunakan kepala ikan asin dan begatul teman, supaya untuk menekan biaya produksi bebek tetap bulunya tetap tumbuh bagus tidak hanya pemberian dedak saja teman, jadi kasihan lebih baik pake protein yang alternatif tapi murah lagi-lagi kan BSnya seperti ini teman jadi ini lebih murah, skill-nya 2500-3000 seperti ini, tapi ini harus diproses perhendaman dulu, supaya kadar garamnya hilang lebih hemat, pake ini untuk bebek yang sedang molting, supaya lebih tumbuh perhendamannya seperti ini teman ini udah dendam selama malaman teman oke, setelah ini yang lebih terbuka terbuka, kita samburkan kebedaknya ini cara saya menekan biaya produksi bebek yang sedang molting tidak menggunakan BR ataupun konsentrat daging saya cuma menggunakan kepala ikan asin atau ikan asin yang BS supaya apa? nutrisi yang diperlukan lebih terjamin untuk bebek yang sedang molting dia cepat tumbuh bulunya dan cepat gemuk dan cepat produktif oke teman terima kasih saya ambil contoh yang bebek udah rapi teman ini yang udah produktif bertelur ini kan rapi ya kan udah mulai udah yang tumbuh ini baru saja bertelur kira-kira 2 bulan teman ini udah rapi ini kan seperti ini ini produk sekali ya kan seperti itu jadi lebih baik pada saat molting molting maksudnya atau rontok bulu kita berikan pakan yang banyak mengandung nutrisi protein jangan cuma dedak teman banyak alternatif seperti ada kepala ikan asin terus ikan asin BS atau mungkin tempat-tempat kalian ada keong belgijot terserah ya kan jadi tetap ada nutrisinya teman seperti itu jadi ini jadi ini tip aja teman jadi buat teman-teman yang mempunyai bebek yang sedang molting seperti ini rontok bulu kasih makan lah yang sesuai standar ada nutrisinya teman jangan cuma dedak semuanya bebeknya cepat bertelur gemuk dan bulunya cepat rapi teman ya kan oke lah kita memang kalau dedak di zaman itu irit karena tidak mengajilkan produksi telur tapi kan kalau kita cuma makan dedak itu kan akan semakin lama terus kadang peternak itu juga ada yang perlit teman di saat dedak sedang tidak bertelur cuma dikasih dedak saja itu kan egois ya kan di saat bebek telur dia dikasih yang banyak jadi oke lah memang untuk menekan produksi tapi alangkah baiknya jangan cuma dikasih dedak kalau bebek lagi molting kita sama halnya dengan bebek bertelur terbanyak protein karena semakin banyak kandungan proteinnya nutrisinya dia semakin mempercepat pertumbuhan bulu dan bebek akan cepat rapi bulunya seperti ini coba teman-teman bandingkan saja bebek kalau sedang molting seperti ini oke kita ambil lagi yang putih yang sedang molting seperti ini nah seperti ini teman-teman cuma dikasih dedak saja sama dikasih yang banyak mengandung protein kita berbandingkan lebih cepat bertelur yang mana pasti lebih cepat bertelur yang banyak mengandung protein bakanannya kalau dedak itu lama teman-teman pertumbuhan bulunya enggak rapi-rapi kalau menurut saya kan setiap peternak mempunyai cara masing-masing teman seperti itu